saya memakai kacamata sejak sekolah di SMA kelas 1 kurang lebih ya 30 tahun pak dan pada awalnya saya diperkenalkan dengan be imun kacamata saya sempat hilang selama beberapa minggu nah dari situ saya bertemu dengan Ibu Yaya Sophia dan beliau meminta saya untuk mencoba be imun dan beliau juga menyampaikan bahwa banyak yang menggunakan be imun kemudian saya dicoba untuk ditetesi mata sebelah kiri dan kanan oleh Ibu Yaya Sophia dan perlu Bapak ketahui bahwa minus saya untuk sebelah kiri 2,75 plus satu untuk sebelah kanan 3,75 plus satu dan saya merasa kesulitan pada saat itu dengan tidak menggunakan kacamata itulah awal mulanya saya berkenalan dengan be imun dari situ saya mencoba menggunakan be imun nah tidak lama setelah saya menggunakan be imun ternyata kacamata saya ketemu ada yang menemukan di sekitar tempat saya mengajar dan menyerahkannya kepada BKDKM Masjid Amalia Ciawi Bogor setelah saya menemukannya saya tidak menggunakannya karena saya punya keinginan yang kuat ingin sembuh dari minus dan tidak mau lagi menggunakan kacamata disitu awal mulanya Pak saya menggunakan produk be imun kurang lebih selama 6 bulan total saat saya menggunakan be imun sama sekali saya tidak menggunakan kacamata kemanapun mau ngajar mau pergi ke urusan apapun saya tidak menggunakan kacamata dan ternyata setelah beberapa bulan saya menggunakan be imun saya coba menggunakan kacamata dan itu tidak cocok gitu disitu awal mula saya merasa oh ternyata menggunakan be imun itu sudah mulai berasa dampaknya kepada saya seperti itu jujur untuk saat ini saya belum mengecek ke dokter mata apakah saya sembuh total atau tidak hanya saja untuk plusnya saya merasa plusnya itu sudah sembuh untuk minusnya kemungkinan besar masih ada minus hanya mungkin kecil gitu karena saya masih agak sedikit kesulitan untuk membaca jika tulisannya memang terlalu kecil tapi jujur biasanya kalau saya melihat itu terlihat membayang gitu ya kalau sekarang sepertinya saya melihat dari jarak jauh itu sudah terlihat jelas hanya tulisan saja memang tulisan mungkin kemungkinan besar belum total sembuh gitu loh Pak tapi kemungkinan besar juga berkurangnya banyak gitu jadi saya sebetulnya penasaran ingin periksa ke dokter mata hanya karena kondisi pandemik ya saya belum sempat mungkin itu Pak tapi tidak menutup kemungkinan juga Pak kalau misalnya ternyata diperiksa saya sembuh total gitu jadi saya juga kan kurang begitu paham jarak baca itu berapa sentimeter gitu kan nah itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati